Raffi Ahmad kini tengah mempertimbangkan masa depannya di dunia hiburan, usai dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Meski demikian, Raffi menegaskan akan memprioritaskan tugas barunya sebagai utusan khusus Presiden dibandingkan dengan peran lainnya. Sebagaimana diketahui, selain berkarir di dunia hiburan, Raffi juga dikenal memiliki sejumlah bisnis. Adapun Raffi mengaku sudah memiliki rencana program yang ia siap presentasikan kepada Presiden Prabowo. Sebagai informasi, Raffi Ahmad menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain Raffi Ahmad, posisi Yofi Widianto juga dilantik menjadi staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yofi Widianto pun terlihat menandatangani berita acara di hadapan Prabowo Subianto. Diberitakan sebelumnya, Raffi Ahmad ditemani istrinya Nagita Slavina mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada selasa 22 Oktober 2024 pagi, di mana Prabowo Subianto diketahui akan melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf khusus Presiden. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.